Apa kalau saya boleh tanyakan, boleh sebut ini sebagai roadshow mungkin ya, atau safari Pak, bertemu dengan berbagai pihak, ada kepolisian, KPU, terakhir kemarin dengan Dewan Pengawas KPK, apa tujuannya Pak? Dewan Pengawas KPK untuk memastikan bahwa kami tidak sedang melawan kebebasan pers, ke Mabes Polri kami memastikan bahwa jika ada menggunakan media lalu memenuhi unsur pidana, hendaknya Mabes Polri memberikan advice, memberikan jalan, unsur-unsur terpenuhi kita akan lapor. Ada dua yang perlu diklarifikasi berdasarkan berita yang ada, pertama Pak Yasona Lawli bukanlah anggota tim hukum PDI Perjuangan, dia hadir di sana sebagai ketua bidang hukum DPP PDI Perjuangan, dia tidak masuk dalam tim, karena dia ketua bidang hukum maka dia membacakan SK.